Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman peserta program Doktor Kajian Strategik Global Minggu lalu kita memberikan kuliah pengantar ringkas Dan minggu ini kita akan mencoba menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran filsafat Yunani Dan ingat filsafat Yunani itu sering disebut sebagai Induk dari semua ilmu pengetahuan Jadi dia dikatakan sebenarnya saintia-saintia rum Induk dari ilmu pengetahuan Dan itu nanti akan kita lihat sebenarnya Bagaimana pengaruh pemikiran Yunani itu sampai pada era sekarang Teman-teman sekalian Jadi tadi saya katakan bahwa Ingat nanti ada disebut dengan The Great Mother of Science Ada di istilah saintia-saintia rum Tapi itu sebenarnya semuanya untuk menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu Oleh pemikir-pemikir bukan hanya klasik tapi modern juga mengatakan Bahwa mereka misalnya pemikir Yunani itu yang dianggap dan diakui yang melahirkan filsafat Dan dulu memang filsafat itu sebenarnya menyatu dengan bidang-bidang ilmu lain Oleh karena itu pemisahan sebenarnya nanti itu bermulai terjadi pada era Newton Nanti kita coba jelaskan pada bagian berikutnya Teman-teman sekalian Jadi saya tidak akan menjelaskan secara luas tentang ini Tapi Anda lihat ya Pada penjelasan tentang pemikir filsafat Yunani Mengapa mereka dikatakan sebagai Filosof ilmu yang Yang melahirkan ilmu pengetahuan Karena Pada masa Yunani ini tidak kenal sebenarnya ada Filosof yang awal Yang awal mula Mencoba menjelaskan tentang Fenomena alam ini secara rasional Bukan lagi mitos Karena sebelumnya Masyarakat Yunani Itu menjelaskan tentang fenomena alam Bukan dengan menggunakan rasionalitas Tapi mitos-mitos yang berkembang Teman-teman sekalian Saya tidak akan jelaskan secara Apa Tapi ada yang disebut misalnya Pembikirnya itu Filosofnya itu Tales Tales itu dimatakan bahwa Alam ini sebenarnya Itu berasal Atau segala sesuatu itu Berasal dari air Jadi air lah yang dianggap sebagai sebenarnya Arkeologi Asal murah alam ini Kemudian ada yang mengatakan misalnya Demokritos Mengatakan bahwa alam sebenarnya hanya Terjadi dari atom-atom Ingat Ini istilah yang sampai sekarang digunakan Kemudian misalnya seperti pemikiran Yang lain Pitagoras Justru mengatakan Ingat ahli matematik Yang sampai sekarang dipelajari Ya Dan Pitagoras mengatakan bahwa Alam ini sebenarnya Terjadi Dari perhitungan matematik Yang sangat canggih Ingat Positiviswa ilmiah Biasanya selalu menginginkan Bahwa ada analisis statistik Kontitatif Untuk suatu Teori yang dianggap benar Teori yang dianggap valid Jadi teman-teman sekalian Hanya saya kemukakan Tiga pemikir ini Karena begitu banyak sebenarnya Pemikir lain Yang juga menjelaskan Tentang asal murah alam Tapi Tiga pemikir ini sebenarnya Tiga pemikir yang sangat berpengaruh Sampai pemikiran sekarang Berikutnya Ya Jadi tadi Kita katakan Bahwa tiga pemikir Dan pemikir yang hidup Pada mereka itu Sebenarnya Mereka sebagai Filosof alam Ya Filosof Atau sering Disebut Kosmologi Kosmologi Pada filosof Kosmologi Karena mereka Membicarakan Tentang alam Tapi begitu muncul Pemikir yang berikutnya Yang sangat terkenal juga Adalah Socrates Ya Sekitar enam abad Sebelum masehi Socrates ini sebenarnya Mulai mengalihkan Perhatiannya Bukan lagi Pada Fenomena alam Tapi Manusia Ingat Ingat Ada Socrates Ada Plato Muridnya yang paling terkenal Dan kemudian Aristoteles Itu murid dari Plato Yang terkenal Dan tiga Pemikir ini Sebenarnya Sangat berpengaruh Untuk kajian-kajian Sosial Budaya Ya Dari era mereka Sampai sekarang ini Ingat misalnya Istilah Politik Istilah Fisika Istilah Macam-macam Itu sebenarnya Nanti Sosial Tentang Republik Tentang Demokrasi Itu sudah mereka Kemukakan Coba bayangkan ini Libah abad Sebelum masehi Teman-teman sekalian Ketika Socrates Ya Ini dia sangat terkenal Sebenarnya Mencerahkan tentang moral Ya Moralitas Ingat sekarang Lingkungan kita Politik kita Sering sekali Dikatakan misalnya Kelihlangan moralitas Socrates Inilah Yang di dalam Pembahasan ilmu pengetahuan Biasanya Dalam ilmu hukum Terkenal dengan Bagaimana misalnya Dia dianggap Mencemari Nama baik Atau dewa-dewa Yunani Dan kemudian Menimbulkan pemikiran Yang baru pada Generasi muda Athena Sehingga akhirnya Dia dihukum mati Sebenarnya Ada cerita yang Sangat menarik Ketika dia dihukum mati Tapi ini nanti Kita coba jelaskan Mudah-mudahan Pada perkulian Lebih khusus lagi Yang memerlukan Waktu yang lebih panjang Yang berikutnya Ingat Tadi saya katakan Misalnya ada Plato Plato itu juga Sebenarnya adalah Soal-soal Ingat Plato ini Sebenarnya dia Mendirikan Perguruan tinggi Pertama di dunia Yang disebut dengan Akademia Plato itu Adalah salah seorang Pemikir yang besar Sebenarnya Dan dia Lebih Menjelaskan Tentang Ingat Kalau tadi Asal mula Asal mula Dari sinilah Asal mula Semua yang ada Yang berikutnya Itu adalah Aristotals Aristotals ini Ya Adalah seorang Ilmuwan Ingat istilah Ya dia mengatakan Buku Republika ini Nanti justru menjadi Pembicaraan awal Ketika misalnya Anda masuk Atau mahasiswa-mahasiswa Yang masuk pada Program Sosiologi Teman-teman sekalian Saya ingin sedikit Mendekankan Tentang Metode yang digunakan Oleh pemikir ini Jadi kalau misalnya Tadi kita katakan Misalnya pada Pemikiran Socrates Dia sangat terkenal Dengan metode Yang disebut dengan Dialektika Ingat sekarang Orang bicara tentang Dialektika Dialog Ya Nah Konsep dialektika ini Sampai sekarang digunakan Dan kemudian Misalnya pada Plato Dia lebih mengandalkan Metode yang kita kenal Itu sebagai Metode rasionalitas Bahwa rasio itu Bukan pengalaman Yang menjadi penting Sebagai dasar Pengetahuan Karena dia menganggap Pengalaman itu Tidak memberikan Ya Kebenaran Yang abadi Dan rasionalitas Seperti matematika Sebenarnya yang bisa Dipercaya Dan dianggapkan Menjelaskan tentang Realitas yang abadi itu Pada Aristotels Justru sebenarnya Dia Awalnya sangat menghormati Plato sebagai guru besarnya Yang sangat dia hormati Tapi kemudian Dia Lebih menekankan Pada Ya Ilmu pengetahuan Di dasar Atas MPD pengalaman Dan kemudian Dia juga Salah seorang Yang sangat terkenal Sebenarnya Tentang membicarakan Tentang masalah Negara kuta Atau republik Dan ingat Konsep-konsep mereka Nanti Tentang apa yang disebut Dengan Kebijakan publik Itu sebenarnya Menjadi sangat penting Mulai dari Pemikiran Misalnya Socrates Plato Dan Aristotels Karena mereka Sebenarnya melakukan Dialog-dialog Dengan generasi Muda Athena Tentang berbagai macam hal Dan Dialog mereka itu Sangat menarik Dan Anda mungkin bisa Mencoba menelusuri Tentang dialog Terutama sekali Dialog Socrates itu Karena Buku-buku Plato Buku-buku Aristotels Masih bisa Anda Baca melalui Terjemahan Yang sudah Diterjemahkan Pemikiran mereka Sebenarnya Secara global Yang mendunya Karena memang Mereka adalah Ilmuwan-ilmuwan Yang sampai sekarang Diakui sebagai Ilmuwan yang Bersangat berpengaruh Memberikan dasar Untuk ilmu pengetahuan Dan secara ringkas Sudah kita jelaskan Di sini Bahwa Tentang logika Dan metodologi Itu mereka sudah lakukan Jadi teman-teman sekalian Ya Ingat dialektika Ya Jadi Dialog Ya Metode dialog itu Sebenarnya Ya Aristoteles berkumpul Dengan murid-muridnya Dan kemudian nanti Dia tanyakan misalnya Tentang satu masalah Lalu dia tanya Pada mahasiswa yang satu Lalu nanti dia kata Oh yang lain Yang lain Yang lain Kemudian akhirnya Dialog itu Menghasilkan misalnya Kebenaran Yang dianggap Diterima Dan itu Yang kita sebut sebagai Metode Dialektika Kemudian Ya Pada pemikiran Plato Dia lebih terkenal Misalnya dengan menggunakan Ya ilmu pengetahuan Sebagai sumbernya Adalah Rasionalitas Menggunakan rasionalitas Sementara Pada Aristoteles Lebih Menjelaskan Pada pemikiran Pada empiri Ingat Aristoteles itu adalah Ahli Logika Trasional Tradisional Boleh dikatakan Sampai sekarang Logika tradisional Aristoteles itu Belum Mengalami Perubahan Atau Perkembangan Ya Dan Nanti ada Perkembangan yang disebut dengan Logika modern Logika simbolik Tapi itu sebenarnya Pengembangan dari Metode Yang digunakan Oleh Aristoteles Teman-teman sekalian Hari ini kita sedikit saja Menjelaskan tentang Pemikiran Dari Tiga pemikir ini Dan sebelumnya kita jelaskan tadi Tentang Pemikir yang kita sebut dengan Kosmosentris Yang berbisara Tentang masalah alam Dan minggu depan Kita akan menjelaskan Karena memang Tidak sempat kita jelaskan hari ini Tentang pemikiran Masa kejayaan Islam Ingat Masa kejayaan Islam itu Sebenarnya Sebelumnya itu ada yang kita sebut dengan Masa kegelapan Abad kegelapan Tapi itu tidak Memberikan pengertian Pemahaman yang sangat cukup berarti Untuk perkembangan Filsafat Metodologi ilmiah Terima kasih Terima kasih